Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial dan sekarang di tangguh ini ada OPPO A53 dengan kasus lupa kunci layarnya biar tidak salah kita pastikan lagi, biasanya di casing belakang ada stikernya yang menunjukkan tipenya yaitu CPH2127 atau jika stikernya tidak ada, kita bisa dial ke bintang pagar 899 pagar masuk ke software version dan cek modelnya CPH2127 jika kita cari di Google, maka akan muncul hasilnya yaitu OPPO A53 sekarang untuk mengatasi kasus lupa kunci layar pada OPPO A53 cukup bisa menggunakan kabel USB saja jadi tanpa tambahan alat apapun, tanpa dongle apapun, tanpa membongkar mesin handphone ini sebelum kita hubungkan handphone ke komputer, kita bisa matikan dulu handphonenya kemudian kita masuk ke recovery mode dengan menekan kombinasi tombol, yaitu tombol volume bawah dan tombol power secara bersamaan tahan kedua tombol tersebut sampai muncul logo OPPO kemudian lepaskan tombol powernya, tahan sejenak tombol volume bawah sampai handphone ini masuk ke recovery mode seperti ini untuk bahasanya, kita langsung pilih English saja kemudian kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data karena untuk mengunlock kunci layar pada OPPO A53 ini kita membutuhkan handphone ini masuk ke ideal mode dan masuk ke ideal mode via recovery mode dan sekarang kita sudah siapkan toolnya ada OPPO Qualcomm tool versi 1.4 dari GSM Sulteng bisa kita ekstrak dulu filenya untuk file yang aku upload ini password RAR nya adalah magelangflasher, huruf kecil semua tanpa spasi kemudian kita klik OK dan setelah terekstrak akan muncul sebuah folder kita buka foldernya di dalamnya ada dua file yaitu driver dan OPPO Qualcomm tool versi 1.4 X untuk yang pertama kita install terlebih dahulu Qualcomm driver nya kemudian setelah muncul tampilan installer nya kita klik yes kemudian kita pilih lagi menu di sebelah kiri dan kita tunggu sampai proses installing driver nya selesai wajib menginstall driver ini agar handphone bisa terbaca sebagai ideal mode 9008 oleh Windows kita setelah selesai kita klik yes saja kemudian kita jalankan tool nya tinggal kita double klik saja file OPPO Qualcomm tool v1.4 X nya dan kita tunggu sampai tool nya berjalan kemudian yang perlu diperhatikan untuk menjalankan tool ini komputer yang kita gunakan wajib terhubung ke jaringan internet terlebih dahulu silahkan bisa gunakan jaringan LAN ataupun jaringan Wi-Fi karena tanpa koneksi internet tool ini tidak bisa kita jalankan dan ini dia untuk menggunakan tool ini kita membutuhkan username dan password nya untuk sementara tool ini tidak digratiskan bagi teman-teman yang ingin menggunakan tool ini silahkan bisa aktifasi terlebih dahulu untuk mendapatkan username dan password nya langsung ke developernya yaitu GSM Sulteng untuk aktifasinya silahkan bisa langsung melalui WhatsApp dan nomor WhatsApp nya sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi harganya cukup murah hanya Rp50.000 saja sebulan setelah kita aktifasi kita akan diberikan username dan password langsung kita ketikkan saja kemudian kita login kan dan kita tunggu sampai tool nya berjalan perhatikan Oppo Qualcomm tool versi 1.4 ini cukup simple kecil saja tool nya selanjutnya kita jalankan juga device manager agar kita tahu jika handphone sudah terbaca sebagai Qualcomm HSUSB key deloader 9008 oleh Windows kita maka kita membutuhkan device manager ini kita posisikan dulu aja biar enak dipandang Oppo Qualcomm tool nya kita taruh di sebelah kiri atas layar kita kemudian untuk device manager nya di sebelah kanan dari layar monitor kita jadi nanti setelah handphone terbaca sebagai Qualcomm 9008 dengan cepat langsung kita pilih operasi pada tool tersebut yaitu dengan memilih tipenya jangan terlalu lama jedanya karena jika lebih dari 3 detik maka driver nya akan lepas lagi dan kita harus mengulang masuk ke ideal mode lagi sekarang waktunya untuk masuk ke ideal mode jadi handphone dalam posisi recovery mode dan langsung kita hubungkan ke komputer menggunakan kabel data kemudian di bagian bawah layarnya ada tulisan versi 1.2 atau file 1.2 kita bisa ketuk berkali-kali file 1.2 nya sampai muncul tampilan go to download mode langsung saja bisa kita klik ok sampai handphone ini terbaca sebagai Qualcomm HSUSB Keydeloader 9008 pada device manager kita tunggu sebentar ini dia sudah muncul ya Qualcomm HSUSB Keydeloader 9008 pada device manager kemudian dengan cepat kita pilih menu Oppo A53 pada Oppo Qualcomm tool nya dan kita tunggu sampai proses unlock kunci layarnya selesai perhatikan untuk port nya sudah terdeteksi kom sekian kemudian erasing FRP ok erasing user data ok rebooting device sudah ok kita tunggu saja sampai proses loading nya selesai apakah berhasil atau tidak jika gagal nanti kita akan ulangi lagi kita tunggu sebentar dan ternyata masih gagal handphone ini masih dalam posisi terkunci layarnya kita akan ulangi lagi tampaknya tadi gerak kita kurang cepat kita coba lagi dari mematikan handphone ini kemudian masuk ke recovery mode dan masuk ke download mode kita matikan dulu handphone nya kemudian kita akan coba gerak cepat ok masuk ke recovery mode lagi tekan volume bawah dan tombol power kemudian setelah muncul logo Oppo di layarnya bisa kita lepaskan tombol power nya dan tahan sejenak tombol volume bawah tetap kita tekan sampai handphone ini masuk ke recovery mode kemudian kita hubungkan lagi handphone ke komputer menggunakan kabel data jadi untuk masuk ke ideal mode via recovery mode handphone harus terhubung dahulu ke komputer menggunakan kabel data ok sekarang kita letakkan lagi handphone nya langsung kita ketuk di bagian file 1.2 untuk masuk ke ideal mode kemudian setelah muncul notifikasi go to download mode tinggal kita klik ok saja menunya ini dia langsung ya kita klik ok menunya dan seketika handphone ini mati layarnya langsung aja kita pilih menu Oppo A53 pada Oppo Qualcomm tool nya langsung kita pilih Oppo A53 pada Oppo Qualcomm tool nya kita tunggu sebentar ini dia sudah berjalan prosesnya handphone sudah terbaca sebagai keydeloader 9008 kemudian sudah terbaca juga port nya oleh tool nya dan erasing FRP ok erasing user data ok rebooting device ok biasanya jika prosesnya sudah selesai maka handphone akan otomatis restart namun tampaknya kali ini handphone tidak otomatis restart tetapi masih stuck di Qualcomm HSUSB keydeloader 9008 jadi handphone tidak restart otomatis tetapi masih terjebak di ideal mode atau download mode 9008 tidak perlu panik ya memang beberapa handphone akan mengalami seperti ini tidak langsung restart setelah proses unlock kunci layarnya selesai jadi jangan khawatir dalam posisi seperti ini handphone tidak mati total untuk menyalakannya kita membutuhkan menekan kombinasi tombol saja bisa kita tekan tombol volume atas dan tombol power atau volume atas volume bawah dan tombol power kita coba tekan tombol volume atas dan tombol power tahan terus keduanya sampai muncul logo Oppo di layarnya ini dia handphone kembali menyala jadi tadi hanya terjebak saja di download mode atau ideal mode 9008 handphone tidak akan mati total tenang saja jangan panik selanjutnya ada tampilan proses wipe data wiping please wait do not perform any other operation kita tunggu saja sampai proses wiping datanya selesai kemudian handphone akan otomatis restart jika sudah muncul tampilan wiping data seperti yang tadi berarti prosesnya berhasil menghapus kunci layar pada Oppo A53 dengan kabel USB saja sudah berhasil kita lakukan sekarang tinggal kita letakkan saja handphonenya dan kita tunggu sampai proses loadingnya selesai jadi untuk Oppo Qualcomm Tool ini tidak gratis untuk sementara mungkin kedepannya bisa gratis tapi sementara ini belum gratis teman-teman bisa aktifasi langsung di GSM Sulteng cukup terjangkau harganya hanya Rp50.000 saja sebulan untuk pengerjaan sekali kasus kita bisa balik modal 5 kali lipat jadi kita gunakan sekali saja sudah bisa balik modal 5 kali lipat kurang murah apa coba oke ini dia handphonenya sudah selesai proses loadingnya tinggal kita set up handphone ini sampai dengan selesai Oppo Qualcomm Tool dari GSM Sulteng ini selain melakukan erase user data untuk menghapus kunci layarnya juga sekaligus reset FRP atau bypass akun Google nya jadi sekali klik 2 kasus terselesaikan maka tinggal kita set up handphone ini sampai ke tampilan menu kita tidak akan mendapati tampilan verifikasi kunci layar lagi ataupun verifikasi akun Google tinggal kita set up handphone ini sampai ke tampilan menu sekali klik 2 kasus terselesaikan toolnya sangat simple tampilannya kecil saja kemudian untuk mendapatkan username dan passwordnya aktifasinya sangat-sangat terjangkau untuk teknisi pemula seperti kita perhatikan handphone sudah berhasil kita set up sampai ke tampilan menu dan kita cek dulu di setelan atau pengaturan kemudian masuk di tentang ponsel ini adalah Oppo A53 untuk versi Android nya 11 versi ColorOS 11.1 terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami Wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota gajah terima kasih sudah menonton! terima kasih sudah menonton!